Rekor Maka Terus kita Jahit, kita utuhkan kembali Nah Indonesia ini Sekarang seperti kata Pak Muzamil Bahkan kita itu Nyuek-nyuek Saya wek-wek diwek-wek diwek saya Gak usah saya berpanjang Tapi seperti itulah Nah jadi teman-teman sekalian Supaya jelas Kenapa kok kita ini bunuh diri Anda lihat nanti ada reseptor kabinet Durung opo-opo Sekarang itu sudah diganti Keraton Jogja juga sedang kacau Balau Boleh tak ceritain dikit ya Daripada Anda Supaya Anda tidak salah paham Mendengar berita Gak apa-apa ya Ini tak ceritain soal Jogja Gak ngerasani keraton Jogja Tapi cek ya awakmu Gak mubadhir moco Tanpa pemahaman Udah Ini Jadi Sultan yang terakhir ini Hamengkubono 10 itu Gak beli anak lanang Maka beliau Berusaha dengan segala macam cara Agar supaya Anak Ewedok Isu ngantin Dia itu dirojo Kita ini ngelola Saya tidak usah Memberi setting kepada Anda Asli ini Jadi Raja yang garis Nasabnya itu Pokok itu Pangeran di Ponegoro Jadi Pangeran Ponegoro Kemudian pergi Karena kekecewaan Konflik itu Akhirnya yang meneruskan Ini Bukan Turunan Raja langsung Tapi ini gak usah Ditawak-dawak Sehingga terjadi Seperti sekarang Sultan Hamengkubono Ke 9 Almarhum Yang berwakilnya Pak Harto Itu mengatakan Aku ini duduk Sult Aku ini duduk Rojo Jowo Aku ini Mek Didawi Di Kongkon Dati Sultan Ngayu Jokarto Mulanya Saya ini Aku Menyerahkan Takhta Untuk Rakyat Makanya Buku beliau Judulnya adalah Takhta Untuk Rakyat Artinya Takhta Kerajaan Diberikan Kembali Kepada Rakyat Dan Rakyat Silahkan Mengangkat Raja Yang Sebenarnya Tetapi Rakyat Tidak Paham Indonesia Tidak Paham Dan Karena Sultan 9 Sangat Halus Anaknya Juga Tidak Paham Seharusnya Keraton Jogja Memang Sudah Berhenti Pada Sultan 9 Tapi Karena Tidak Ada Ketegasan Akhirnya Terus Dan Allah Yang Akhirnya Memberi Ketegasan Bahwa Sultan 10 Tidak Punya Anak Lagi-lagi Saiki Mau Dipaksakan GKR Pembayun Untuk Menjadi Raja Caranya Adalah Pertama Membuat Sabdo Tomo Sabdo Tomo Itu Kira-kira Dua bulan Yang Lalu Jadi Raja Jogja Membuat Statement Yang Disput Sabdo Tomo Untuk Menegaskan Bahwa Gue Rasah Melu-melu Terus Beberapa Waktu Yang Lalu Beliau Bikin Sabdo Rojo Sabdo Rojo Mendignas Terus 30 Tahun Kemudian Dibatalkan Orang Lain Bisa Apa Pemperjanjian Wiskoy Unik Satu Pokoknya Ada lima Salah Satunya Tidak Lagi Memakai Kata Khalifah Dalam Dewar Sultan Jogja Dan Tidak Mengucapkan Assalamualaikum Lagi Itu Yang Membuat Semua Warga Keraton Terutama Adik-adik Beliau Marah Itu Rumah Sultan 10 Rumah Sani Yang Khalifah Yang Anang Yang Khalifah Dilang Ini Anak WD Jadi Rojo Padahal Gang WD Yang Luruh Aku Ini Aku Gelmelok Jahat Tak Tak Kedala Nih Aku Ratu Sepuh Jadi Kudunya Nek Kata Ngilangi Yang Dilangi Sayyidin Pan Togomo Semua Manusia Itu Khalifah Jadi Tidak Ada Lagi Tidak Ada Perempuan Jadi Yang Dilangin Jangan Khalifah Tapi Sayyidin Pan Togomo Kalau Sayyidin Pan Togomo Tidak Dilangin Nanti Kalau Pembayun Jadi Raja Jogja Gelarnya Dia Lupa Gelarnya Akan Jadi Sayyidatin An Togomo Tapi Dr. Lagi Padahal Nek Sayyidatin Gak Oleh Pan Noto Gomong Gak Isolong Wete Dati Imam Terus Mureng-mureng adik-adik Bahkan Kemarin Ada Sabdo Rojo yang kedua Anak iseng GKR Pembayun GKI gelar GKR Mangku Bumi Selama ada kerajaan Jawa Mangku Bumi ku gewong lanang Gak onok kok Pangeran Mangku Bumi Atau wedok Yuk kaitlingi ku daunok Dan tiki kacau balok Nah sekarang adik-adiknya Sultan Yaitu Yudha Gusumo dan Prabu Gusumo Membuka kepada rakyat ini Kalau sudah dilanggar Tatanan-tatanan kerajaan ini Rakyat juga harus bergerak Harus gemregah gitu ditanya Nah teman-teman sekalian Anda juga gak usah cemas dengan ini semua Gak usah ikut menikmati kesalahan Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada semuanya Gitu loh Saya gak tau apa yang akan saya lakukan Tapi Nek gusyalan Nek gusyalan dawi Tak kandana nengku Tak kandana nengkaru Tak bisi aneng Gitu loh Ngaku paling kuwek dikonek kurek Umur ku ku saiki Kira-kira 670 tahun Cuman Kalau kamu kenal Aku sing saiki Sing aku wengi Wengi nani kan gak kenal Nah Iki rumusnya Ada di Quran Gitu ya Jadi gitu kira-kira bapak Sampai gak usah menikmati Gak usah Pokoknya gak faham menengai Makanya Kembali kepada kebodohan Yang di Dicitakan Rasulullah Dingin ini saiki Ilmu dasari Onok wong bodoh Jenisip apat Siji satu Empat macam orang bodoh Satu Orang bodoh Yang mengerti Bahwa dia bodoh Gitu ya Jelas ya Nomor dua Orang bodoh Yang tidak mengerti Bahwa dia bodoh Nomor tiga Orang yang tidak bodoh Tapi mengerti Bahwa dia Tidak bodoh Nomor empat Orang yang bodoh Dan tidak tahu Bahwa dia bodoh Tapi guayanya Kau gak bodoh Gak bodoh Kalau Aslinya dari Imam Ghazali Rojulun yadri Wayadri anahu yadri Suma rojulun yadri Walakin nahu La yadri Anahu yadri Nomor tiga Rojulun La yadri Walakin nahu yadri Anahu la yadri Wa robian Rojulun La yadri Walayadri Anahu la yadri Wahwa jahil Murokap Ka kerbau Ditambah bete Orang yang mengerti Bahwa Dan mengerti Bahwa dia mengerti Satu Nomor dua Orang yang mengerti Tapi tidak mengerti Bahwa dia mengerti Nomor tiga Orang yang tidak mengerti Tapi ngerti Bahwa dia tidak mengerti Mudah-mudahan kita Paling tidak Nomor tiga ini Yang nomor empat Adalah orang yang Tidak mengerti Dan tidak mengerti Bahwa dia tidak Mengerti Itulah pemerintah Indonesia yang Sekarang Iya Saya tiga Kalau Pak SBY itu Ragu-ragu Minimum dia tahu Apa yang diragukan Nah yang sekarang ini Ragu Yogaro Ga ragu Yogaro Ini ya rakyat ya Bismillahirrahmanirrahim Ini udang Membantu kita Untuk memperpanjang Pelampiasan Kerinduan kita ini Sebelum itu Pak Rektor Monggo Saya mohon Untuk memberi Respon Setelah itu Kita lihat Siwasananya Kita bisa teruskan Dengan beberapa Satu dua lagu